Senem hamil adalah suatu bentuk latihan untuk memperkuat dan juga mempertahankan pelonturan dari dinding perut, otot-otot lesir punggul, dan nantinya akan mempermodel proses persalunan. Latihan 1 Duduk rileks dan badan ditopang tangan di belakang, kaki diluruskan dengan sedikit terbuka. Kerakan kaki kanan dan kiri ke depan dan ke belakang, pucar persenian kaki melengkap ke dalam dan keluar. Memiliki konsep lakukan dengan bantuan kedua tangan dan kunjung telapak tangan. Memangkan dan kompisten otot dinding perut, perutkan dan kelakuan otot lubut. Kerakan hanya sedikitnya 8-10 kali. Latihan 2 Sikap duduk tegak dengan badan misalnya oleh tangan di belakang badan. Kedua tunggung bawah lurus menang posisi rapat. Lakukan gerakan ini sedikitnya 8-10 kali. Tempatkan tunggung kanan di atas tunggung bawah kiri silik berganti. Kembangkan dan kompisten otot dinding perut, bagian bawah, kerutkan, dan kendorkan posisi yang lubut. Untuk melatih otot dasar panggul agar dapat berkongsi optimal saat persalinan menimpatkan peredaran darah ke alat lain bagian dalam sehingga sirkulasi menuju kelas yang tersebutnya. Latihan 3 Sikap duduk dengan badan misalnya kedua tangan di belakang tunggung dirapatkan. Tidur terlantang dengan kedua kaki merapat. Lakukan latihan ini sedikitnya 8-10 kali. Pada sikap duduk, angkat tunggung bawah silik berganti ke atas dengan tinggi semaksimal mungkin. Angkat tunggung bawah silik berganti kanan dan kiri dengan tinggi semaksimal mungkin. Untuk memperkuat otot dinding perut sehingga dapat berfungsi setakat persalinan dan meningkatkan sirkulasi darah. Latihan 4 Sikap duduk bersilah dengan tegak. Sikap duduk bersilah dengan tegak. Kedua tangan di persendian lutut. Tekan persendian lutut dengan berat badan sebanyak 20 kali. Latih otot punggung agar berfungsi dengan baik. Melatih agar persendian tulang punggung nutik. Latihan 6 Sikap latihan tidur di atas tempat duduk terlantang. Tangan di samping badan. Tunggung bawah ditapuk pada persendian lutut dengan sudut tunggung beli yang bawah sekitar 80-90 derajat. Angkat badan dengan tepangan pada ujung telah hidup kasi dan bahu. Pertahankan selama mungkin di atas dan selanjutkan turunkan penahan lama. Latihan 7 Sikap tidur terlantang di tempat tidur mendatar. Badan seluruhnya relaks. Tangan dan tunggung kai bawah harus relaks. Badan dilemaskan pada timpat tidur. Tangan dan tunggung kai bawah memungkul lurus. Pinggung diangkat ke kanan dan ke kiri sama melatih ototin yang berhubung. Untuk melatih persendian tulang panggung dan pinggung meningkatkan perdara-dara menuju jenis melalui klasentan. Latihan pernafasannya. Sikap tubuh tidur terlantang di atas tempat tidur atau matras yang datar. Kedua tangan di samping badan dan tunggung kai bawah ditepuk pada lutut lensa tangan. Lakukan gerakan latihan ini sekitar matang sampai sepuluh-puluh dengan tangan sedikit kanti. Satu tangan didekatkan di atas perut. Tarik nafas perlahan dari timun. Serta pertahankan dalam paru beberapa saat. Tersebut dengan tarik nafas tersebut. Tangan yang berada di atas perut dikat serta diangkat mencapai kepala. Keluarga nafas menggirkan secara perlahan. Untuk meningkatkan perlindungan konsumsi aksigen tinggi dan jenis. Latihan relaksasi. Latihan relaksasi dapat dilakukan bersamaan dengan latihan otot kolam belakang, otot gini korup, dan otot giliat nombor atau dengan relaksasi total. Sikap tubuh seperti merengkak, badan timang, dan kudus, badan bisa. Isangga pada persenian badan, tulang, ahal, buka menkenalkan perlahan-lahan yang kembangkan kudus di potot. Untuk melatih di dalam masa persenian pinggul dan persenian teman-teman. Terima kasih.